Intro Kebijakan liberalisasi ekonomi oleh pemerintah kolonial Belanda Pada 1870 mendorong lahirnya perkebunan swasta Hal ini jadi berkah bagi keluarga Oetiongham Intro Bagi sebagian orang yang hidup di era modern ini Sosok Oetiongham mungkin terdengar asing Padahal namanya pernah begitu disegani di dunia bisnis tempo dulu Intro Pendiri perusahaan Oetiongham Concern tersebut Menjelma sebagai Crazy Rich pertama Tidak hanya di tanah air, tetapi di seluruh Asia Tenggara Kala itu Oetiongham berhasil mengembangkan perusahaannya Yang berpusat di Semarang Hingga melanglang buana ke berbagai negara-negara di dunia Seperti Hong Kong, London hingga New York Kesuksesannya pun membuat Belanda Yang kala itu menjajah Nusantara Turut segan dengannya Intro Saat melanjutkan estafet perusahaan perdagangan Kian Guan Yang didirikan ayahnya yakni Oichi Sin Tiongham menjadi orang terkaya di Hindia Belanda Dan Asia Tenggara pada awal abad ke-20 Pada masa kejayaannya, Kian Guan memiliki 9 kantor cabang Dengan banyak pabrik dan gudang Di Indonesia saja kantornya tersebar Mulai dari Jakarta, Bandung, Cirebon, Semarang, Yogyakarta, Palembang, Jambi, Pontianak, hingga Makassar Kong Si Kian Guan juga memiliki 15 kantor cabang di luar negeri Dan merupakan agen eksklusif dari sekitar 150 produk ternama di Asia Sang ayah, Cixin, pernah memberinya beberapa ribu dolar Amerika Serikat Untuk ditabung dengan hati-hati Serta nasihat untuk bekerja keras Di luar ekspektasi Oichi Tiongham muda ternyata lebih baik dari yang dipikirkan ayahnya Lambat laun fokus bisnisnya beralih ke gula Perubahan ini membawa Oichi Tiongham ke puncak kesuksesan Sejak akhir 1880-an Oichi Tiongham memperoleh keuntungan besar Dengan memonopoli pasar gula di Jawa Hingga dikenal sebagai Raja Gula Dari sinilah Oichi Tiongham mengembangkan sayap di bidang bisnis Dia melakukan ekspansi bisnis melalui akumulasi cuan Yang dialokasikan untuk membuka perkebunan tebu baru Serta mendirikan pabrik gula, kapuk, karet, tapioca, kopi, dan opium Di bisnis tepung, dia memperkenalkan metode ilmiah yang ketat Dan diawasi teknisi dengan kecakapan yang canggih Hal itu memungkinkannya memproduksi 35 jenis tapioca yang berbeda Dan menjual hampir 700 ton tepung setahun Kesuksesan ini membuat Oichi Tiongham membentuk konglomerasi sendiri Bernama Oichi Tiongham Concern atau OTHC pada 1893 Untuk menyiasati aturan diskriminatif yang ditetapkan oleh pemerintah kolonial Oichi Tiongham memiliki strategi tersendiri Yaitu modernisasi Angka pertama adalah merombak struktur manajemen Menurut Yoshihara Kunio dalam The Oichi Tiongham Konglomerate pada 1992 Ia mengikuti jejak ayahnya yang menghilangkan sistem pengelolaan perusahaan secara keluarga Jika lazimnya orang Tionghoa mengharuskan keluarganya mengelola perusahaan Maka dia tidak Baginya sistem seperti itu bisa menjadi malah petaka Karena tidak semua anggota keluarga pandai berbisnis Di perusahaannya Oichi Tiongham mempekerjakan orang-orang Belanda Guna membangun kepercayaan terhadap pemerintah kolonial saat itu Langkah selanjutnya adalah permajaan Seluruh pabrik gula OTHC adalah yang pertama menerapkan elektrifikasi di Hindia Belanda Selain itu ia terbuka untuk bermitra dengan perusahaan lain untuk mengembangkan gurita bisnisnya Pada 1906, Oichi Tiongham mendirikan Bank Vareninging Oichi Tiongham dengan modal awal 1 juta gulden Gulden adalah mata uang Belanda selama beberapa abad sebelum digantikan oleh Euro pada 1 Januari 2002 Di wilayah Semarang juga didirikan Envibo Masa Cape Randusari Yang bergerak dalam bidang properti Usaha ini membangun rumah-rumah, gedung-gedung kantor, dan gudang untuk dijual atau disewakan Oichi Tiongham Concern juga melebarkan sayap ke dunia perkapalan Kesuksesannya mempekerjakan teknisi-teknisi lulusan universitas Mendorongnya menciptakan sebuah sistem Yang memungkinkan anak-anak muda Tionghoa di Jawa Bisa dikirimkan ke Rotterdam dan Leiden di Belanda untuk belajar Ketika kembali ke perantauan, Tiongham menempatkan mereka Untuk mengurusi pabrik gula dan tapioca Kendati demikian, sukses memperluas bisnis keluarga Tak lantas menjadikan Tiongham mampu menurunkan kekayaannya sampai tujuh turunan Nyatanya, kerajaan bisnis keluarga itu tak mampu melampaui generasi ketiga Usaha Oichi Tiongham mulai diterpah masalah besar ketika Perang Dunia Pertama Yakni 1914-1918 terjadi Peristiwa besar itu membuat OTHC hampir bangkrut Namun setelah perang, omsetnya kembali meningkat Keuntungan itu langsung diendus oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda Oichi Tiongham dipaksa untuk membayar pajak yang cukup besar Dia harus membayar pajak 30% dari total keuntungan yang didapat oleh OTHC Kejayaan itu semakin memudar Kala Oichi Tiongham meninggal dunia pada 1924 di Singapura Ketiadaan regenerasi membuat usahanya hancur lebur Sepeninggalannya OTHC berakhir setelah pengadilan Nyaga menyita Dan menasionalisasi asetnya termasuk pabrik gula dan ladang tubuh Pada 1961, pemerintah membentuk badan usaha milik negara Yakni PT Perusahaan Perkembangan Ekonomi Nasional atau PPN Raja Wali Nusantara Indonesia untuk mengelola aset OTHC Cabang-cabang OTHC di luar Indonesia berubah Menjadi perusahaan independen yang dijalankan oleh putra-putra Tiongham Berdasarkan surat keputusan Menteri Kompartemen Keuangan Tanggal 19 Agustus 1964 Nomor 0642-M.K.3-64 Seluruh harta OTHC digunakan sebagai penyertaan modal pemerintah Dalam pendirian PT PPEN Raja Wali Nusantara Indonesia Termasuk di dalamnya seluruh saham Kian Guan Company Indonesia Limited Envy Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!